Hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen nama team game dari Winder, The Root of Evil Kalo yang bukan DLC-nya, main game-nya itu gue udah tamat, playlist-nya juga ada di deskripsi, kalian bisa cek Terus kalo yang DLC ini, sebenernya gue mainnya full, langsung dari awal sampe akhir itu sekitar 5,5 jam Untuk dapetin semua achievement-nya, tapi gue ngeditnya, gue potong-potong, gue bagi-bagi beberapa part Dan di part terakhir ini, itu adalah part khusus untuk true ending-nya Terus juga gue selipin satu steam achievement khusus, yang mana itu adalah secret achievement Ya jadi sorry banget kalo misalkan video yang gak full gue main dari awal sampe akhir Karena memang gue mainnya gak langsung perfect gitu dapetnya Jadi gue gabung-gabung sama footage yang udah gue rekam sebelumnya, sama footage baru yang ada di true ending ini Jadi gue combine semuanya, mudah-mudahan ya enak diliat ya Yaudah kita langsung masuk ke game aja ya, yuk Oke, gue mulai dari sini ya Dan kalo apa yang gue search itu bener Jadi tuh disini tuh kita harus jawab bener dalam satu kali klik Eh, dan ngomong-ngomong ini si anaknya yang si Alex itu kan ini Oke, yang pertama ini punya siapa kan? Punyanya si Edwin Terus first soul kita itu si Liu Second soul-nya itu Bart Ya kan bener? Ah, bener Ah, oke 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 Yes Dengan begitu berarti semua achievementnya udah tercapai Gue ngecek ke steam achievement gue Bukan ke steam achievement gue sih Ke true steam achievement Itu harusnya ya Harusnya tinggal dua lagi sih Jadi gue gak tau apa Kemungkinan sih Ada, masih ada yang gue lewatkan Dan gue curiga si Ibu dan anak itu sih Satu Terus sama satu lagi itu adalah Ketika gue pilih Jawaban yang satu lagi Halo May, aku malu sih nanya ya Tapi aku bener-bener gak punya makanan Jadi ya kita cobain lagi Timingnya gue udah tau Cuman mungkin masih ada beberapa yang bolong Kayak sih Terlalu panas lah Terlalu dingin lah Blah-blah-blah Komplen mulu Nggak kerja Oke kita stimulate ini dulu Eh, salah Ini kontrolnya agak susah ya Tempat nasinya rusak Oke mungkin ini serius Sekarang cuacanya panas banget Keboh-keboh juga lagi pada di lumpur Jadi kita duduk-duduk aja Terus nunggu uang jatoh aja gitu Ini tuh kebohnya yang males-malesan Atau kamu yang males-malesan Iya-iya aku bakalan pergi Bentar lagi oke Bart kamu di rumah Hai Roy ada apa? Ros minta aku untuk nyuruh kamu potong fine itu Mau sih kalau bisa Tapi aku kehilangan aritku Pasti ada cara lain kan Aku akan bayar setengah tali koin deh Nggak masalah tuan Suamiku siap Apa? Tapi kan aritku nggak ada Udah diem Kamu cari cara lain Siap Roy Laksanakan Eh ini udah makin larut loh Rider Bukannya kamu harus masuk ya Nggak Pak Edwin Aku masih mau main Oke bentaran aja ya Nah gue mesti nunggu ini Sambil Nanti gue ngecek Udah dia ini Aslinya kemana Harusnya sih Kan katanya pulang ya Berarti kan ke dalam sini ya Nanti gue cek dulu ke dalam Oke kita Ini Sikol Tunggu Bukannya kamu minjemin aritku Edwin ya Berapa hari lalu Sana ambil Dan lakuin tugasnya Oke sampai jumpa Pak Edwin Nah ini harusnya pas nih ketemu ya Nah ini Gue bisa masuk nih Nah Gue coba stand by disini dulu kali ya Mah aku liat Ibu Eva berdarah Banyak banget hari ini Oke Tetep kemari Edwin kamu masih pake aritnya Ada disebelah tuh Kamu bawa pulang aja Apa yang akan dilakukan dia Dan si Alec kecil ya Oh Oke kita dapet Ini baru Sense baru Oleh look after myself Berarti Ini dong ya Coba kita liat Terus Ini harusnya dimasukkan Gue gak tau sih Timing ini Kapan Seharusnya Tapi timing ini Sudah bener Ini kemari Eh ini belum ke ini Wait 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 Salah gue Bentar gue balik lagi Kok belum ke stimulate tadi Perasaan udah Anak-anak kami tuh deket banget Lagian kita juga Bukan apa-apa tanpa komunitas Aku harus bawain perlengkapan medis Buat dia Pagi Mbah Liu Edwin ya Kamu kuat kan ya nak Gak terlalu Aku bener-bener gak punya makanan Maukah kamu mempert Edwin Ini aku aja udah tua ya Aku gak bisa bertani Persediaanku aja udah tipis banget Ini gembok kemasnya udah turun-temurun Bagaimana kalau kita barter Gembok kemas Lumayan nih Oke aku ambilin berasnya Boleh minta lebihan Mbah Buat Eva dan anaknya Masa harusnya cukup sih Ya Mbah Please lihat anakku Oke oke aku ambilin secukupnya Buat kalian Yes Kami sangat berterima kasih Eva tolong ambil ini ya Mbah Liu pelit ya Sekarang malah gak cukup Buat kamu Gak apa-apa kok Ambil aja Aku cari jalan lain Gak tau harus ucapin apa Terima kasih banyak Kayak Edwin Akarnya kuat banget nih Akhirnya Sekarang aku cek ke gudangnya deh Udah gitu dong Lu yakin motong kayak gitu bisa Langsung kelar Masalah Akar yang ada disini Kayaknya lebih kuat deh Gembok ini pantas masuk ke kotak mewahku Anakku kamu lapar Gak kok Mbah Kalau Mama lapar Mama akan baik-baik aja kok Aku juga udah simpen adonannya di bawah kompor Jangan lupa ya Kamu makan pas lapar ya Aku gak lapar kok Mbah Aku mau Mama yang makan aja Oh ini beda nih Oke Ternyata cuma nambah ini doang Ruin komplit Kita lihat apa bedanya Gua harapkan sih ada ending lain Oke Ininya sama Oke Ini juga sama Hmm Ini Leo Village kan ya Oh iya gue lupa ke bawah loh Yang kemarin kayaknya gue lupa ke bawah deh Left The shadow of right Right Shadow of the left Apa maksudnya? Gampelio kamu ngomong apa? Oh enggak Enggak Aku cuma tua dan gampang lupa Kalau kamu punya sesuatu yang harus lakukan Jangan buang-buang waktu kamu Oke makasih ya Oh maksudnya Saying goodbye itu ini ya Oke oke Oh Oke Apakah boleh mencuri barang tersebut? Bagaimana jadinya Menyukai peraturan Tanpa peraturan Nah maksudnya gimana? Dalam urusan reminder tuh Ini disebutnya sebagai Pinjaman permanen Oke aku catat ya Oh Oh dapet achievement Oke oke Eh ini ada tombol Ini tiba-tiba Kita gak bisa kerumahnya si Edwin tadi Oke ini masih sama Eh gue pengen masuk weh Ya gak ada apa-apa Oh sekarang kita punya gembok emas itu Jadi kita bisa Menghadapi ini Mungkin akan berbahaya di bawah sana Harus hati-hati ya Oke Oke cuman kayak gitu dong Wow Oh Oh ini sama kayak waktu itu ya Oke apa nih? Bart Gak heran sih Aku gak ngeliat dia di desa ini Sepertinya Bessie gak akan pernah bisa ngeliat dia lagi Oh Oke Statusnya Bessie sama Bart tuh apa sih? Kok gue lupa? Suami istri ya Yang nyuruh itu kan Yang tadi Apa nih? Oh kemarin kita dari atas ya Liat akar ini Pasti ini adalah pusat dari Yao Wu Sepertinya ini Root of the Evil Mungkin ada sesuatu di tanah Dalam tanah ini ya Cloud Banner Apa? Huh Lah ini Eva Mah Tolong buka matamu Ori yang udah kamu cari-cari itu nyata Ada disini Anak kecil yang malang Oh ini Luan Oh Siapa kamu? Kamu bisa bantu mamah aku? Dia terlalu lapar untuk bangun Anak bodoh Ibumu tuh udah meninggal tau gak? Dia gak akan pernah bangun lagi Apapun yang udah terjadi ya terjadilah Tapi aku bisa lihat Seberapa sayangnya kamu dengan dia Kasian sekali Mungkin aku akan Ngelanggar peraturan Untuk menolong ibumu Tapi kamu harus mendapatkan ya Boy Please ma'am Selamatkan ibuku Aku akan melakukan apapun Wuduh Aku tidak takut Huh Anak baik Kamu lihat itu ada Magical Tree Spirit Oh 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 ini yang dilakukan ya Kenapa? Aku bisa bantu kamu bersatu dengan hal tersebut Untuk menghasilkan kor yang lebih kuat lagi Kamu bisa menggunakan itu untuk menyelamatkan nyawa ibumu Tapi itu bakalan susah banget dilakukan Setelah kamu bisa menguasai kekuatan dari pohon tersebut Kamu harus menghisap energi kehidupan dari tetangga-tetangga kamu Tapi aku Hah? Kamu udah mau nyerah aja? Oh jadi kamu gak peduli soal ibu kamu? Bukan begitu Anak kecil jujur aja ya Para warga desa disini tuh gak pantas untuk hidup Ibu kamu gak pernah berbohong kan sama mereka? Dia benar kan tentang or itu? Ada di bawah kota ini dari dulu Mereka lah yang gagal Mereka gagal untuk membuka kebenarannya Mereka yang membuat kebencian itu kepada ibumu Dan membuat ibumu mati kelaparan Aku gak tahan dengan dunia yang gak adil ini Aku benci para warga desa itu Bukannya kamu juga membenci mereka? Iya aku juga seharus membenci mereka Nah gitu dong Ini saatnya kamu untuk membalas dendam Ayo sini Keluarkan tanganmu Kita akan menyucikan para arwah-arwah yang malang itu Oke ini kita baru pertama kali nih Lihat sosok siluan ini Jangan khawatir lagi ya Aku gak akan menyerahkan kamu Luan lagi Aku tau ini semua adalah olah dia Dia memperalat anak yang membutuhkan bantuan itu Oke Oke ketutup Wah kita gak bisa naik ya Oh Aduh Ya mati dong Apa nih Si Light kemana dah Oh Tunggu 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 Wow Oke oke asyik asyik Hai gue lupa Oh ini siapa nih Ini Edwin kah Oh ini mamahnya Si Eva ya Yowu Menyuplai Dia dengan energinya Enger Enger Engergi Engergi ini Tipo lagi Kayaknya disini sering banget Tipo dah Dan iblis pohon itu Menyerap Engergi lagi ya Menyerap Energi dari para warga Untuk dia Ya oke Aku paham sekarang Or itu yang memberikan energi Kepada pohonnya Yang mana Menyerap Esens dari warga desa Untuk memberi Makan kepada Perempuan ini Dan proses inilah Yang membuat Yowu itu Semakin kuat Dan Orang yang mengontrol Pohon itu adalah Oh si anak kecil ini ya Bener ya Oh jadi kamu ya Rewander itu Tante Luan tuh udah Memberitahu aku semuanya Jangan pernah bisa berpikir Kalau kamu tuh bisa Mengganggu ku Ibu aku itu Bentar lagi akan Dibangkitkan Aku gak akan Membiarkan kamu Mon hati-hati Dia sepertinya sudah Terlalu terpengaruh Oleh kor Dari Yowu Kita harus mikirin Cara untuk Ngebalikin dia Ke semula Bener kan Gue ke arah sini terus Terus tadi Terakhirnya gimana Oh Oke kita battle-battle lagi Oh Ngebalikin lagi Game kedua udah jauh Lebih gampang Aduh Dikit lagi Oke satu lagi Kelar Eh Oh no 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 Lupa gue Palaku sakit Alex bangun Kamu tuh udah Diperdaya oleh Luan Dia mempengaruhi Kor kamu Sehingga bisa Mengontrol pikiran kamu Namanya Alex lagi Siapa kamu Berhak untuk Memberitahu aku Mana yang salah dan benar Apa yang kamu lakukan Itu adalah Merusak rencanaku Luan yang akan Mengembalikan ibuku Alex Mama kamu tuh udah tiada Luan menggunakan Tragedi ini Untuk mengontrol kamu Kenapa kamu bilang Mamaku udah meninggal Tetangga-tetangga yang Jahat itu Kalau aja Aku bisa memanggilnya Seperti itu Tapi Orang asing Tanpa perasaan Jadi siapa yang harus Aku percaya Tante Luan yang membawa Harapan itu lagi Kamu tau gak sih Pasalnya Mereka tuh terus Diperah kayak gini Berarti ya Orang-orang ini tuh Mereka gak punya hati Dan ibuku Jelas-jelas Minta bantuan Pada mereka Tapi gak ada yang peduli Luan itu benar Mereka yang berhutang Pada aku Karena mereka akan Membayarnya Dengan nyawa mereka Apa yang harus Kulakukan Kalau kamu mau Sekeras kepala ini Kamu gak ngasih Aku banyak pilihan Alex Orang-orang ini Tidak seperti Yang kau pikirkan Nah disini Gue pengen coba Jawab May Remember Rider Dia dulu tuh Temen baik kamu Dan dia dan mamanya Pernah Membantu kamu kan Rider Tante May Iya dia selalu baik Aku Tapi Terus kenapa Mereka masih tetap Ngeliatin mamaku Mati kelaparan Edwin Edwin Uncle Edwin Edwin menyerahkan Harta keluarganya Hanya untuk Memberi makan ke kamu Dan mamah kamu Bagaimana bisa Dia itu gak punya perasaan Enggak Edwin emang Orang baik Dia adalah penyelamat Alex Apakah kamu pikir Semua orang di desa ini Pantas mati Semuanya tuh Juga struggle Untuk hidup Bahkan Temen-temen yang Rela membantu kamu Di saat-saat Gelapan mereka Mereka yang membantu Kamu adalah Orang-orang baik Dan mereka yang tidak Mereka juga bukan Iblis Kekeringan ini tuh Berdampak kepada Semuanya Dan ini tuh Persoalan hidup dan mati Kamu nyalahin Kematian mamah kamu Kepada tetangga-tetangga kamu Disinilah kamu tuh Dimanfaatkan Dan Dipergunakan Untuk membunuh Mereka semua Rewinder Sudah terlambat Untuk melakukan perubahan Bentar lagi Ibuku akan kembali Hidup Bagaimana bisa Aku menyerah Pada hal tersebut Aku gak peduli Benar atau salah lagi Dalam diriku Juga udah mati Alex Ibumu gak akan Pernah hidup lagi Kor yang kamu buat Itu gak ada urusannya Sama ibumu Itu semua untuk luan Gimana caranya Aku bikin kamu sadar Ibumu memberikan Segalanya untukmu Dia bahkan Harapan dia yang terdalam Untuk putranya Itu hidup bahagia Di dunia ini Lihat kamu sekarang Apa kamu pikir Ini yang dia inginkan Alex Kamu anak baik Aku tau penderitaanmu Gak ada kata terlambat Untuk melepas Terkadang Emang gak ada siapapun Yang harus disalahkan Mah Apa yang harus aku lakukan Am I full Oh ini baru nih Tante Luan Kenapa dia Berbohong pada aku Oh kita menyelesaikannya Dengan ini ya Dengan cinta ya Dengan kata-kata ya Dia padahal berjanji Untuk membawa kembali Ibuku Kamu gak sendiri Dia udah Membodohi Banyak orang Sebelum kamu Dia memanfaatkan Emosinya Untuk melengkapi Tujuan dia Yang dia kejar Hanyalah sebuah Kor itu Aku udah tertipu Sebelum Luan pergi Dia bilang Dia tuh Merencanakan ritual Di Xiangying Melihat dia Segitunya Butuh Korku Mungkin dia butuh Banyak banget Kor sih Tidak Itu terdengar Seperti persiapan Dari ritual penyerapan Sayang sekali sih Buat dia Dia udah kehilangan Kor dari anak ini Aku gak bisa Menyelamatkan Mon Kamu udah memberikan Yang terbaik Oh ini jetnya Oh jetnya Buat ini Jet pendant itu Melenyapkan Arwah dari Alex Luar biasa Rohnya mengisi Kekuatan dari Jet pendant ini Dan ini telah Menjadi item Yang sangat Ajaib Siapa yang tau Mungkin Gem ini Bakalan punya Kekuatan Untuk menyelamatkan Kehidupan Oh Wow Dan membalaskan Dosa dari Alec yang malang itu Wah Gila Wah Ini Gem ini Nyambung sama The Rewinder ini Baru nih Nah Kalo kayak gini Berarti jelas Gak ada In between Emang Si siapa Si Yun ini Emang gagal Kan Dan Ya Cukup Si Diceritain secara Lisan doang Kasian Alec Aku berharap Dia bisa Berenkarnasi Lebih baik lagi Batuk-batuk Mon Kamu gak apa-apa Gak apa-apa Aku mungkin demam Ayo Ayo kita cari ibu Alright Perahunya juga udah siap Oh Kita gak bawa Kapalnya sendiri Perahunya sendiri Pak Kamu bisa Bawa kami Ke seberang sana Oh iya itu pekerjaanku Ayo naik Terima kasih Boleh lebih cepat pak Aku punya urusan penting nih Iya kakek Aku juga pengen Nonton opera Dengan Ying Oh Oh siapa nih Ying Iya Udah deket kok Bentar lagi White Lotus udah Mendirikan Negara Ying Desa Di Seberang sana Yang deket dengan Xiang Ying Mungkin Mereka udah jadi target Anak muda Mau gak kamu Memegang ini Oh Oh apa ini Itu batu Yang bisa Mengusir Evil Itu akan melindungi Kamu dan teman kamu Kalau kamu memakainya Wah Wah ini Nyambung Ini tuh ke Aduh Gue lupa lagi Nama ceweknya Siapa Ying dan Siapa Ming ya Kalau gak salah Ini yang dia dibully Terus kan batunya kan Hilang kan Dilempar Nah Nanti gue juga Masukin potongannya Terus Dia ngasih jet pendant ini Tuhan kami baru aja Bertemu Kenapa kamu bisa Kasih Hadiah segitu Berharganya Oh gak apa-apa Aku juga dapetnya Dari orang lain kok Aku rasa Ini emang udah takdir Untuk memberikannya Kepada dia sekarang Wah Oh Kok disini Ming Tadi Ying Oh Dia Oh iya Dia Ming Ah Dia pengen nontonnya Amai Ying Iya Aku gak tau Apa yang harus Kekatakan Ming Terima kasih Kepada orang ini Oh iya Aduh Gue baru inget juga Waktu itu Si Ming kan cerita ya Kalau dia tuh ketemu Orang dengan labu Yang raksasa kan Wah Terima kasih Tuhan Ternyata itu Bokapnya si Yun Wah gila lah Ayah Kenapa kamu memberikannya Sesantai itu Jangan kasar Kayak gitu lah Aku cuman Bilang kok Orang jahat Tetap menangkap ibu Apakah kita masih Fokus kepada hal itu Yun Percaya padaku Kita tuh sama-sama Khawatir Tapi kita juga bisa Nolong sesama Selama dalam perjalanan Kamu harus membawa Kembali ibu Aku gak mau tau Atau aku gak akan pernah Maafkan kamu Angel aku Aku berusaha Yang terbaik Wah Wah gila Kayak ini true ending dah Oh iya bener Bener Ini warga desa Udah pada sadar semua Kenapa aku disini Emang aku lapar Kayaknya udah gak makan setahun Aku baru inget Aku mau ketemuan sama Pemilik kelompok opera Kayaknya udah telat Udah berencana ngirim anak Yang belum lahir ini Di otak kamu cuma ada opera aja ya Sayang apa yang terjadi Yang ku inget Bart potong pohonnya dan Oh iya si Bart Oh iya si Bart dimana ya Bart Bart dimana sih kamu Ah mereka nyariin Bart Kalian ini berisik banget Aku balik lah Bart udah gak ada Oh ada apa nih Sister Wan Mon udah kembali Berjalan ke Xiangyang Hmm reminder itu Dia gak akan pernah tau Aku udah merancang Desa Liu Untuk kedatangannya Kekeringan itu Dan Pohon beringin itu Serta Boneka Kecil Pemarah Semua itu cuman Usahaku Melemahkan si bodoh itu Memaksa Membuka shrine Oh Oke oke Itu berarti Bener ya Pancingannya dia ya Satu langkah Yang salah lagi Akan Membuat dia Kehilangan nyawanya Dan Ayah kita akan Dengan gampang Menundukannya Dia udah bukan lagi Ancaman lagi Untuk kita Hmm Trick yang kamu gunakan Luar biasa ya Bahkan setelah Semua yang dilakukan itu Kamu cuman yang kedua Untuk pengabdiannya Ciao Tujuanku dalam hidup Padahal untuk Membuat mimpi dari Godfather kita tuh Menjadi kenyataan Ngomong Kenapa si Pu the Taoist Belum nyampe ya Pu siapa lagi Pu Pu sepuh Mungkin lagi Masih Menyempurnakan Spell Oh ini Nipu Bukan Oh iya bener Pu Ci tidak baik loh Membicarakan orang lain Di belakangnya Apa yang aku tau Aku kan cuman kasim Apa Pelayan gitu ya Hei hei Santai santai Sebenernya Aku punya Urusan penting Yang harus didiskusikan Sekarang Rewander itu Sedang mendatangi Tempat kita Jadi aku jelaskan sini Tugas kamu apa Di drama ini Oke Ya jujur sih Gue puas banget Sama tour endingnya ini Gue Pas awal-awal kan Gue dapet ending yang Pohonnya dibakar Itu gue Jujur kurang puas banget Gue pikir ini DLC apaan gitu kan Cuman kayak gini doang Tapi ternyata Pas gue mainin DLC yang seharga 10 ribuan ini Bisa kita Kompletin 100% achievementnya Sampai 5,5 jam gitu kan Jadi menurut gue Ini cukup worth it sih Apalagi Naratifnya itu kan Bener-bener Bercabang Terus juga Outcome-nya itu Bisa banyak banget Yang mana ini Salah satu keunikan Dari DLC ini sih Dia bisa menggunakan Asset yang sama Atau main event yang sama Tapi dengan Beberapa Jalur yang Bener-bener Bercabang banget Jadi Satu cerita ini Bisa cabangnya tuh Banyak banget Menurut gue ini Sangat menarik sih Dan Jujur Gue pengen main game Kayak gini lagi sih Gue pengennya sih Si Misty Mountain Studio ini Dia bikin game Lanjutannya lagi lah Kalo kan Si Luan ini kan Dia kan udah berkuasa kan Terus Nanti gue pengen liat si Yun Bisa battle sama si Luan itu sih Tapi kayak Kok sulit gitu Ya gue harap sih Studio nya bisa Lebih berkembang lagi Terus juga Kalo misalkan Gak mau ngelanjutin game ini Dia bisa bikin game-game lain Yang lebih menarik lagi Gue pasti nungguin sih Dari studio yang ini Ya mungkin kalo Dari review Gue gak terlalu beda jauh Sama The Reweander Yang sebelumnya ya Tapi mungkin Plusnya lagi Dari sini tuh Lagunya beberapa Ada yang enak sih Lebih enak daripada Sebelum-sebelumnya Terus Ada mekanisme baru Yang unik juga Yang lumayan menarik Pas battle lawan bossnya Pas combatnya itu Unik juga Dan gak ngebosenin sih Menurut gue ya Terus dari segi cerita Sangat menarik Tapi kalo kalian mainnya Cuman di awal doang Terus kayak gak mau nyari True endingnya Emang bener-bener nyesel sih Kayaknya Ah ini dia siapaan gitu kan Tapi ternyata pas Kalian berusaha Untuk meraih True endingnya itu Ya bener-bener Worth lah Apa yang dikerjakan Selama Kalo gue ya Lima jam Terus juga Kan dia ada kasih option ya Dari dua option itu Gue gak nyangka Ternyata option itulah Yang mengarahkan Ke true endingnya Pinter juga pinter Kayak pengalihan gitu loh Yang mana kalo option itu dipilih Harus ada scene yang mendukungnya juga Sebelumnya Kacau Good job Gue suka banget sih Ya dari Wonder ini Sama DLCnya sih Bakalan gue kasih Skor Sembilan per sepuluh sih Masih sama sama rate-nya Dari Wonder Cuman gak naik gak turun Karena ya Memang seharusnya Dari Wonder ini dirilis sama DLCnya Karena memang gue sangat Sangat-sangat suka Oke itu dia Review gue untuk game Dari Wonder The Root of Evil ini Thank you banget buat kalian yang udah nontonin gue Mainin game dari Wonder Mau dari video yang pertama Sampai video yang ini Atau cuman ngikutin yang ini doang Thank you banget Pokoknya jangan lupa like Share Comment dan subscribe Terus juga follow aku Sampai sini aja Gue say no Bye bye Sub indo by broth3rmax